Intro Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Nah Bapak Ibu, pagi ini saya ajak kita untuk membaca dari kitab Yohanes pasal 2. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah Bapak Ibu saya akan membacakan untuk kita semua di sini dan juga yang di rumah. Yohanes pasal 2, ayat 1 sampai yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilean. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya. Mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air ini mengetahuinya, dan ia memanggil mempelai laki-laki. Dan berkatalah kepadanya, setiap orang menghindarkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang pos minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak-Ibu, Kana itu adalah sebuah kota di bagian utara dari Nazaret, tempat di mana Yesus tinggal pada saat itu. Bapak-Ibu, pesta pernikahan pada zaman itu, sama seperti pesta perkawinan pada masa kini juga. Artinya apa? Artinya pesta pernikahan itu adalah sesuatu perayaan yang meriah. Satu acara yang meriah. Dihadiri oleh banyak orang. Jadi Bapak-Ibu, pesta pernikahan pada zaman itu, ini mungkin sedikit beda dengan saat sekarang. Pesta perkawinan pada saat itu, Bapak-Ibu, bisa berlangsung selama beberapa hari. Bahkan bisa seminggu, bahkan bisa dua minggu. Nah itu bedanya, Bapak-Ibu. Jadi satu peristiwa perayaan yang meriah yang dihadiri oleh banyak orang, karena yang diundang itu bisa adalah semua orang yang ada di kota itu. makanya diadakan selama beberapa hari, bahkan sampai seminggu dan dua minggu. Jadi Bapak-Ibu, kalau ada orang yang diundang tapi tidak hadir misalnya, itu sesuatu yang bisa dianggap menghina sang Tuhan berumah. Ya Bapak-Ibu, ketika kita mengundang seseorang ke pesta kita misalnya, tapi ada orang yang tidak hadir. Bapak-Ibu, kita bisa merasa tidak enak. Saya dulu pernah merasakan itu ketika ada orang jemaat ini, Bapak-Ibu, dulu. Di gereja, dia ada kasih undangan. Saya sudah lupa undangan apa, acara apa, persisnya. Saya pas waktu itu nggak bisa datang. Nggak bisa datang. Lalu ketika yang mengundang ini, seorang ibu-ibu, dia tahu saya tidak datang. Wah, dia langsung datang kepada saya. Lalu bertanya, loh, Bapak kok tidak datang? Aduh, saya minta maaf. Saya bilang, aduh, Bapak kok gitu sih, kok nggak datang? Lalu artinya, saya menjadi tidak enak juga. Saya menjadi tidak enak juga. Jadi artinya, Bapak-Ibu, satu peristiwa, satu perayaan pesta itu, dihadiri oleh banyak orang. Dan Bapak-Ibu, sebagai tuan rumah, tentu yang diharapkan dari tuan rumah itu adalah ketika pesta itu diadakan, adalah tuan rumah ini akan memberikan kidangan, makanan, dan minuman kepada tamu-tamu yang hadir. Jadi Bapak-Ibu adalah satu yang memalukan misalnya kalau makanan dan minuman itu habis atau kekurangan. Karena bisa dianggap, loh, ini sudah undang orang datang, tapi kok makanan atau minumannya kurang. Kira-kira seperti itu. Ini hampir seperti kita juga, karena ini budaya timur ya. Yesus kan juga di budaya timur pada saat itu. Jadi Bapak-Ibu, terjadilah hal yang tidak diinginkan itu. Ketika pesta itu berlangsung, tiba-tiba terjadi apa? Keluarga yang mengadakan pesta itu kekurangan anggur. Kehabisan anggur, Bapak-Ibu. Tentu mereka terkejut. Wah, ini bagaimana ini? Sesuatu yang memalukan. Tamu masih ada. Dan masih banyak juga, kan? Tapi anggur sudah habis. Bagaimana? Nah, Bapak-Ibu, peristiwa ini kemudian diketahui oleh Ibu Yesus, Maria. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Maria datang kepada Yesus. Dan kemudian Maria berkata kepada Tuhan Yesus. Ya, yang ketiga. Maria berkata kepada Yesus, kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya, ini ada kesan seolah-olah Yesus mau mengatakan, ya itu kan bukan urusan kita, kan begitu. Kenapa? Kasih tahu saya. Itu bukan urusan kita. Itu kan urusan yang menikah, dong. Urusan keluarga yang mengadakan pesta. Tapi, Bapak-Ibu, singkat cerita, apa yang Yesus lakukan? Ketika kita membaca cerita ini tadi, Yesus kemudian menolong keluarga ini. Menyediakan anggur itu. Dengan mengubah air menjadi anggur, Bapak-Ibu. Nah, Bapak-Ibu, dari peristiwa ini ada dua hal. Ada dua hal, ada dua pelajaran, ada dua prinsip, Bapak-Ibu, yang saya mau ajak kita untuk merenungkan bersama. Dari peristiwa pernikahan di kota Kana ini. Ketika Tuhan Yesus hadir di sana, dan ketika keluarga mengalami persoalan, kekurangan anggur. Satu persoalan yang penting bagi mereka. Suatu persoalan yang mendesak bagi mereka. Dan ketika mereka membawa persoalan itu kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur bagi mereka. Bapak-Ibu, ada dua peristiwa. Ada dua prinsip pelajaran yang mau saya ajak kita merenungkan. Apa yang bisa kita pelajari ketika Tuhan hadir bersama dengan kita? Bapak-Ibu, yang pertama adalah ketika Tuhan hadir bersama dengan kita. Maka Bapak-Ibu, kita bisa datang kepada Dia dengan membawa persoalan kita. Dan percaya kepadanya bahwa Dia sanggup menolong kita. Itu yang pertama, Bapak-Ibu. Ketika Tuhan hadir, kita bisa datang kepadanya dan membawa persoalan kita. Dan kemudian percaya bahwa Dia sanggup menolong, mengatasi persoalan kita. Bapak-Ibu, keluarga ini mengalami persoalan. Dan kemudian Ibu Tuhan Yesus, Maria tahu persoalan ini. Bapak-Ibu, kenapa Maria tidak berkata kepada keluarga itu, misalnya. Sama seperti Tuhan Yesus. Ini kan bukan persoalan saya. Yang kehabisan anggur kan kamu. Kamu usahakan sendiri dong. Kamu cari dong. Ini kan kalian yang mengadakan pesta. Kenapa saya yang repot? Kira-kira begitu ya. Kita kan tamu. Kita maunya kita terima saja. Tapi Bapak-Ibu, ketika Maria mengetahui masalah yang dihadapi oleh keluarga ini, apa yang Maria lakukan? Maria membawa persoalan ini kepada Tuhan Yesus. Dia membawa persoalan ini kepada Tuhan Yesus. Kenapa, Bapak-Ibu? Kenapa? Karena Maria tahu siapa Yesus. Tentu dia tahu dong. Yesus yang sudah dilahirkan. Ketika malaikat berbicara kepada dia, bahwa dia akan melahirkan seorang juru selamat. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu kuasa yang Tuhan Yesus miliki. Jadi Maria membawa persoalan ini, masalah ini, kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dan menyampaikan persoalan ini kepada Yesus. Karena dia tahu siapa dia. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menolong. Dan dia percaya Tuhan Yesus sanggup mengatasi persoalan ini. Bagaimanapun caranya, dia tidak tahu. Maria tidak tahu. Tapi dia membawa persoalan itu kepada Tuhan Yesus. Dan setelah dia membawa persoalan ini, Bapak-Ibu, apa yang dia lakukan? Apakah dia terus-menerus bertanya? Apakah dia terus-menerus memikirkan persoalan itu? Maria tidak. Ketika dia sudah menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dia sudah tidak memikirkan itu lagi. Sepertinya. Artinya apa? Dia menyerahkan persoalan itu. Ketika dia sudah menyampaikan kepada Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengatasi itu. Yesus sanggup mengatasi itu. Ya sudah, pokoknya saya sudah ceritakan ke kamu. Saya sudah sampaikan ke kamu. Ya sudah, kamu mau ngapain? Itu urusan kamu. Kamu mau bagaimanapun mengerjakannya, itu bagianmu. Itu hakmu. Nah Bapak-Ibu, ini menjadi pelajaran juga buat kita. Ya Bapak-Ibu, ketika kita punya persoalan, apakah kita juga membawa persoalan, masalah yang kita hadapi itu kepada Tuhan? Apakah kita juga membawa persoalan kita kepada Tuhan? Dan kemudian kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup mengatasi persoalan kita. Sama seperti Marian. Bapak-Ibu, di dalam Alkitab itu ada banyak toko Alkitab. Yang mereka ketika menghadapi persoalan yang berat, persoalan yang besar, apa yang mereka lakukan? Mereka datang kepada Tuhan. Mereka berdoa. Dan kemudian Tuhan menolong mereka. Contohnya Bapak-Ibu seorang raja yang bernama Hizkiya. Ketika dia mengalami sakit, dia mengalami suatu pergumulan yang begitu hebat Bapak-Ibu. Dia sakit Bapak-Ibu. Dan sakitnya ini sepertinya parah sekali. Dan dia tidak akan hidup lama lagi. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon pertolongan, kesembuhan daripada Tuhan. Dan jawaban Tuhan apa? Dia bukan hanya sembuh, tapi dia diberikan apa? Hidup bertambah 15 tahun lagi. Itu satu contoh, Bapak-Ibu. Kemudian kita ingat mungkin Petrus. Ketika Petrus dia di penjara. Ditangkap, Bapak-Ibu. Dia dimasukkan di penjara. Dan di dalam penjara, Bapak-Ibu, apa yang dia lakukan? Dia menguji Tuhan. Dia menguji Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan kemudian mengutus malekat untuk membebaskan Petrus keluar dari penjara, Bapak-Ibu. Artinya, Bapak-Ibu, apapun persoalan kita. Mari. Ketika Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Ketika kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Mari kita bawa persoalan kita juga kepada Tuhan. Melalui doa. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan juga sanggup untuk mengatasi persoalan kita itu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Apakah itu berarti Tuhan pasti akan menjawab Tuhan pasti akan melakukan seperti yang kita minta? Apakah Tuhan pasti akan melakukan seperti yang kita mau? Jawabannya, Tidak, Bapak-Ibu. Bukan itu intinya. Intinya, bukan kita selalu mendapatkan apa yang kita mau. Bukan itu. Tapi intinya adalah, ketika kita punya persoalan, kita bisa datang kepada Tuhan, dan kita bisa percaya bahwa Tuhan itu mendengar kita, dan Tuhan juga sanggup mengatasi persoalan kita. Bukan artinya Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Bukan itu. Ada bedanya, Bapak-Ibu. Karena seringkali, Bapak-Ibu, ketika kita punya persoalan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon, apa yang kita harapkan? Tentu keinginan kita dikabulkan, Bapak-Ibu. Sama persis seperti yang kita mau. Dan ketika itu tidak sama seperti yang kita mau. Kita menjadi kecewa, kita mungkin marah, Bapak-Ibu. Dan kesel. Bapak-Ibu, satu kali ada seorang nenek, dia membawa cucunya itu jalan-jalan ke pantai. Lalu, Bapak-Ibu, karena cuaca cukup panas, jadi karena dia sayang sama cucunya, jadi dia pakaikan sebuah topi di atas kepala cucunya ini, karena cuaca agak panas. Jadi, Bapak-Ibu, ketika sampai di pantai, karena udara sangat sejuk, dan sebagainya, nenek ini ketiduran. Lalu, dia biarin cucunya ini main-main sendiri. Di pantai ada pasir, dan sebagainya. Nenek ini ketiduran, Bapak-Ibu. Lalu, saking enaknya dia tidur, dia tidak sadar. Cucunya itu main-main di pantai itu, masuk ke dalam air, dan kebetulan ombak air itu cukup kuat. Jadi, anak ini kemudian terseret oleh air di pantai itu, dan masuk ke dalam air, Bapak-Ibu. Terseret. Wah, nenek ini tiba-tiba terkejut dan sadar, Bapak-Ibu. Wah, dia melihat cucunya terseret. Masuk ke dalam air. Wah, dia langsung berteriak-teriak. Dia begitu panik. Iya, dia begitu panik. Karena cucunya untuk beberapa saat tidak kelihatan. Jadi, dia begitu panik. Dan kemudian dia berdoa, dia langsung berkata kepada Tuhan. Oh, Tuhan, tolong, Tuhan, Tuhan, tolong cucu saya, Tuhan. Tuhan, tolong cucu saya. Tuhan, kalau kamu tolong cucu saya. Nenek ini berkata, saya akan melakukan apa yang kamu mau. Ya, saya akan bantu banyak orang. Saya akan bantu orang miskin. Ya, saya akan lebih rajin baca Alkitab, berdoa, dan sebagainya. Artinya, dia berjagi kepada Tuhan, kalau Tuhan melakukan apa yang dia mau, dia akan melakukan juga apa yang Tuhan mau selama ini. Lalu, Bapak-Ibu, ketika dia sudah berdoa seperti itu, lalu air pantai itu, Bapak-Ibu, ombaknya itu kembali datang. Kembali, dan kemudian, apa yang terjadi? Anak ini kemudian terseret kembali, Bapak-Ibu. Kembali ke darat. Kembali ke darat. Dan dalam keadaan hidup. Masih hidup. Lalu nenek ini melihat anak ini, wah, masih hidup. Tapi, Bapak-Ibu, ada satu hal yang nenek ini lihat. Yang membuat dia marah. Dengan muka dan perasaannya yang tidak senang. Apa yang dia lihat, Bapak-Ibu? Anak ini memang kembali. Dan masih hidup. Tapi ada sesuatu, Bapak-Ibu, yang kurang. Yaitu apa? Topinya enggak ada. Lalu nenek ini bilang, loh, Tuhan, topinya mana? Topinya mana, Tuhan? Nah, Bapak-Ibu, ini mungkin cerita yang agak konyol, Bapak-Ibu. Tapi, poin dari cerita ini adalah, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita mau. Bapak-Ibu, ketika kita berdoa ataupun datang kepada Tuhan dengan persoalan kita. Kan itu masalahnya. Kita selalu ingin mendapatkan apa yang kita mau. Bapak-Ibu, doa itu bukan transaksi juga. Ya, makanya saya pakai cerita itu. Doa itu bukan transaksi. Antara kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan, kalau kamu lakukan ini, saya akan lakukan itu. Kalau kamu enggak lakukan ini, saya juga enggak melakukan itu. Doa itu bukan transaksi. Seperti kita berdagang, Bapak-Ibu, ya, jual beli. Bukan seperti itu. Ya, doa bukan transaksi. Jadi, Bapak-Ibu, kita percaya Tuhan itu berdaulat. Kita percaya Tuhan itu bukan hanya berkuasa, sanggup melakukan apapun, tapi Tuhan juga punya kedaulatan. Artinya apa? Dia yang menentukan. Dia yang mengatur, Bapak-Ibu. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Ngeri ya, Bapak-Ibu, kalau kita manusia bisa mengatur Tuhan. Ngeri, Bapak-Ibu, kalau ada Tuhan yang bisa diatur oleh manusia lewat doa, lewat ibadah kita. Wah, saya enggak bisa bayangin. Siapa yang akan Tuhan dengarkan begitu. Begitu banyak orang berdoa, misalnya. Kalau kita bisa mengatur Tuhan, kira-kira Tuhan mau dengar yang mana? Jadi, Bapak-Ibu, Tuhan itu punya kedaulatan. Dia berdaulat, Bapak-Ibu. Dia yang menentukan. Dan kita percaya bahwa apa yang dia tentukan, apa yang akan dia kerjakan, itu yang terbaik bagi kita. Jadi, makanya Bapak-Ibu, Maria, dan kita juga, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita percaya, Bapak-Ibu, dia mendengarkan doa kita. Dan dia sanggup mengatasi persoalan kita. Sekalipun apa yang akan dia kerjakan, yang dia lakukan itu tidak seperti, atau tidak sama seperti yang kita inginkan, Bapak-Ibu. Ibarat kita ini bisa meminta apa saja. Ibarat kita ini punya pulpen, pensil, kita bisa menulis apapun yang kita mau. Kita minta kepada Tuhan, kita tulis apapun yang kita mau. Tapi kita juga percaya Tuhan itu punya penghapusnya. Artinya Tuhan juga bisa menghapusnya gitu loh, kira-kira. Kita bisa tulis apa saja. Tapi Tuhan juga punya penghapus. Dia bisa menghapus hal-hal yang bagi dia, merasakan, itu tidak cocok, tidak baik buat kita. Ya, Bapak-Ibu, harusnya kita bersyukur kalau Tuhan bisa melakukan itu. Karena seringkali kan yang kita minta, kita juga nggak tahu. Kita pikir itu baik, padahal belum tentu. Kita bersyukur, Bapak-Ibu. Belajar bersyukur. Jikalau mungkin ada hal yang kita minta, persoalan kita itu tidak diselesaikan seperti yang kita mau. Tidak seperti cara yang kita inginkan. Atau dalam waktu yang kita inginkan juga. Nah, itu Bapak-Ibu, ujiannya, tantangannya seperti itu. Ya, bukan sesuatu yang mudah. Tapi, Bapak-Ibu, mari kita belajar. Hal-hal seperti ini. Ketika Tuhan hadir, kita punya satu kesempatan untuk datang kepada Dia, membawa persoalan kita kepada Dia. Yang meskipun, apa yang kita bawa kepada Dia, persoalannya, belum tentu akan diselesaikan seperti yang kita mau. Tapi, kita percaya Tuhan itu mendengar dan menjawab doa kita. Ya, ada yang berkata, saya pernah baca sebuah kutipan atau sebuah tulisan yang berkata seperti ini. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, ada orang bertanya, apakah kamu selalu mendapatkan apa yang kamu doakan? Orang ini berkata, tidak, saya tidak mendapatkan, saya justru kehilangan, katanya. Tidak, saya tidak mendapatkan, saya justru kehilangan. Orang yang bertanya ini, kemudian bingung. Kok begitu? Kan biasanya doa kan kita mendapatkan. Tapi dia menjawabnya, tidak, saya justru kehilangan. Kamu kehilangan apa? Dia berkata apa? Ketika saya berdoa, saya tidak selalu mendapatkan, tapi saya justru kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan kekhawatiran. Kehilangan kecemasan. Dan kehilangan apa? Ketakutan saya. Ya, Bapak, Ibu, seringkali itu hal yang tidak kita sadari. Kita pikir ya, persoalan itu terus yang kita pikirkan. Tapi Bapak, Ibu, mungkin persoalan itu belum akan hilang. Persoalan itu masih akan ada. Kita belum mendapatkan jawaban yang seperti yang kita mau. Tapi Bapak, Ibu, kita akan kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan ketakutan dan kekhawatiran itu, Bapak, Ibu. Dan saya pikir itu sesuatu yang baik juga, berkat juga. Ketika kita sudah berdoa, hati kita rasanya lebih lega, lebih plong. Sehingga beban itu persoalannya tidak lagi menjadi pikiran kita, Bapak, Ibu. Ya, Bapak, Ibu, saya masih ingat, saya pernah sharing cerita ketika saya, waktu itu dulu, saya mau sekolah ke luar negeri, ya, lalu kemudian visa saya ditolak. Dan ketika saya harus membatalkan, Bapak, Ibu, kepergian itu, karena saya merasa saya punya panggilan untuk masuk ke sekolah, Mbak Tuhan. Nah, Bapak, waktu itu pergumulannya apa? Pergumulannya bagaimana saya bisa ngomong ke teman-teman saya dan juga orang tua mereka bahwa saya batal untuk pergi. Karena kan kita rencana mau menanggung biaya bersama. Wah, Bapak, Ibu, itu jadi pergumulan yang cukup berat bagi saya. Gimana saya bisa ngomong, ya? Membatalkan itu. Saya nggak jadi pergi. Bapak, Ibu, ketika saya berdoa, Bapak, Ibu, tiba-tiba seolah-olah saya punya keberanian. Saya punya keberanian, Bapak, Ibu. Awalnya saya bingung. Gimana saya bisa ngomong? Orang-orang ini akan percaya atau tidak, ya? Ketika saya sudah berdoa, Bapak, Ibu, tiba-tiba saya punya keberanian. Dan saya ngomong ke mereka, saya nggak jadi pergi. Sekalipun mereka berkata, kok begitu, Daniel? Kok begini? Dan begini. Tapi, nggak tahu, hati saya tiba-tiba nggak merasa takut. Ya, memang begini. Saya mau ngambil keputusan. Saya nggak jadi pergi. Nah, Bapak, Ibu, itu satu hal. Saya kehilangan kekhawatiran itu, ketakutan itu. Dan saya tiba-tiba punya keberanian. Dan persoalannya bukan Tuhan langsung tiba-tiba selesaikan begitu saja. Tidak. Tapi Tuhan bekerja melalui itu semua. Jadi, Bapak, Ibu, ketika Tuhan hadir, ya ketika Tuhan ada, mari bawa persoalan kita kepadanya. Ya, makanya kita berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang melihara kamu. Filipi 4, ayat 6-7. Ini bawalah kekhawatiran kepadanya melalui doa dan juga berkata syukur kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, itu yang pertama. Bapak, Ibu, penisikan kedua adalah melalui kejadian ini adalah bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, mengapa kita membawa persoalan kita kepada Tuhan dan datang kepada Dia? Dan percaya bahwa Dia sanggup mengatasinya. Karena alasan yang kedua ini, penisikan kedua. Karena bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, apapun bisa terjadi. Makanya, Bapak, Ibu, kita percaya kalau memang Tuhan itu ada, maka mujizat juga ada. Makanya kita mempercaya mujizat. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan itu ada. Kalau kita percaya Tuhan tidak ada, ya kita juga percaya mujizat tidak ada. Kan begitu? bersama dengan Tuhan, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Makanya, Bapak, Ibu, ketika persoalan ini terjadi, kekurangan anggur, Tuhan rumah ini kan bingung dia. Wah, gimana saya bisa mengatasi ini? Dia bingung, dia panik, Bapak, Ibu. Karena tamu banyak dan anggurnya ini mungkin proses pembuatan anggur itu yang susah. Kan kita kalau pikir, ya kalau misalnya pesta sekarang, kekurangan minum misalnya, pergi beli aja kan, ke GS25, ke CU, ke 7-11, ya ke IMA dan sebagainya, beli minum aja, kan begitu. Gampang. Kok susah-susah sekali pada saat itu? Bapak, Ibu, ini beda kan? Karena membuat minum anggur ini mungkin butuh proses yang lama. Gak ada waktu. Gak cukup waktu lagi. Ya gak mungkin pergi ke pasar, beli buah anggur, kemudian bikin anggur itu minuman. Tidak segampang itu. Butuh waktu dan proses. Jadi Tuhan rumah ini dia bingung. Apa yang terjadi? Apa yang bisa dilakukan? Sehingga seolah-olah situasi dia pada saat itu adalah tidak punya harapan lagi. Hopeless. Gak punya harapan lagi. Apa yang bisa dilakukan? Bapak, Ibu, melalui kejadian ini, Bapak, Ibu, kita melihat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Pernah gak dia kebayang, Tuhan rumah ini? Atau bahkan mungkin Maria juga. Bisa gak mereka membayangkan bahwa Tuhan itu bisa menggunakan air, kemudian menjadi anggur? Kan hal yang tidak terpikirkan. Bukan pekerjaan manusia biasa. ini mujizat. Tanda daripada Tuhan. Makanya Bapak, Ibu, kita kalau baca ayat 11 tadi, itu penutupnya dikatakan dengan jelas. Hal itu dibuat Yesus dikanain di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini Bapak, Ibu, mujizat dikanain. Air menjadi anggur. Itu mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Karena kalau kita baca kitab Yohanes ini kemudian, ada lagi banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tanda-tanda. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu mujizat. Kemudian Yesus berjalan di atas air. Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan kuasa Tuhan. Artinya ketika Tuhan hadir dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun bisa terjadi. Ya Bapak, Ibu. Apapun bisa terjadi. Jadi makanya Bapak, Ibu apa persoalan yang kita hadapi saat ini yang mungkin kita rasakan seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Mungkin sakit-penyakit yang kita rasakan yang begitu parah. Yang seolah tidak punya harapan hidup lagi. Ya apa persoalan mungkin masalah emosional di dalam pekerjaan di dalam keluarga yang kita rasakan yang membuat kita begitu susah begitu depresi. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Ya Bapak, Ibu bersama dengan Tuhan apapun bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil. Ada pengharapan Bapak, Ibu. Ya ada pengharapan. Itulah sebabnya membuat kita ini bisa terus menjalani hidup ini ketika ada Tuhan. Ada pengharapan Bapak, Ibu. Orang-orang yang tidak punya harapan lagi itu biasanya adalah orang-orang yang akhirnya apa? Mengakhiri hidup ini. Kenapa? Karena mereka tidak melihat ada harapan lagi. orang yang bunuh diri itu kan alasan utamanya adalah apa? Karena mereka kehilangan harapan. Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Jadi satu-satunya jalan apa? Ya mati, bunuh diri. Bapak, Ibu harapan itu penting. Ya punya harapan itu penting. Makanya Bapak, Ibu harapan kita itu kita mau sandarkan kepada siapa? kita mau punya harapan tapi kalau harapan kita kepada manusia harapan kita kepada orang lain Bapak, Ibu itu biasanya akan sia-sia ya ketika kita menaruh harapan kita kepada seseorang bahkan mungkin orang-orang yang kita kenal suami, istri bahkan orang tua Bapak, Ibu anak ya teman baik kita bos kita bahkan pendeta Bapak, Ibu kalau kita menaruh harapan kita semata-mata hanya kepada manusia oh Bapak, Ibu kita harus siap-siap kecewa Bapak, Ibu karena apa? karena sama-sama manusia harapan kita Bapak, Ibu bukan kepada manusia ini Bapak, Ibu harapan kita adalah kepada Tuhan ya dan Tuhan sudah hadir dan ketika bersama dengan Tuhan apapun bisa terjadi ada kemungkinan Bapak, Ibu tidak ada yang mustahil tidak ada yang mustahil oleh sebab itu Bapak, Ibu mari kita belajar pada pagi ini ketika Tuhan hadir apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa dikana ini yang pertama ketika Tuhan hadir kita bisa datang kepada Dia membawa persoalan kita dan kita percaya bahwa Dia sanggup mengatasi persoalan kita ya bawa persoalan kita datang kepadanya lalu yang kedua bersama dengan Tuhan ketika Tuhan hadir bersama dengan Dia tidak ada yang mustahil apapun bisa terjadi ya apapun bisa terjadi itu sebabnya kita punya pengharapan dalam hidup ini ya bukan hanya pengharapan semasa kita hidup saat ini ya sakit bisa disembuhkan tapi kita punya pengharapan akan hidup yang akan datang juga pengharapan akan hidup yang kekal bahwa ketika kita mengalami kematian sekalipun kita punya pengharapan akan apa akan hidup yang kekal akan kebangkitan kembali bersama dengan Tuhan Yesus nanti di surga itu pengharapan kita ya Tuhan Yesus akan datang kembali bersama dengan kita itu pengharapan kita juga jadi Bapak Ibu mari pengharapan kita bukan kepada manusia bersama dengan Tuhan apapun bisa terjadi jadi pengharapan kita bukan hanya kepada manusia dan bukan hanya di dalam hidup ini pengharapan kita kepada Tuhan bukan hanya dalam hidup ini tapi juga untuk hidup yang akan datang jadi Bapak Ibu biarlah renungan kita pada pagi memberikan kita satu kekuatan pengharapan itu intinya Bapak Ibu ya supaya kita tetap punya pengharapan ya ada persoalan yang kita hadapi saya percaya setiap kita punya persoalan punya perkumpulan saya juga punya persoalan Bapak Ibu ya menyelesaikan studi itu persoalan saya menyelesaikan tesi saya wah Bapak Ibu itu persoalan yang paling berat buat saya itu yang mungkin kalau boleh dibilang hampir setiap hari saya pikirkan bagaimana saya nanti bisa menyelesaikan tesi saya karena saya mau tamat saya mau lulus Bapak Ibu ya saya gak mau terus sekolah tapi saya mau lulus jadi pikiran saya yang terutama Bapak Ibu menyelesaikan tesi saya oh Bapak Ibu itu sejak semester lalu saya sudah pikirkan judulnya bagaimana apa tapi terus berjalan hari demi hari sampai sekarang Bapak Ibu sedikit demi sedikit mulai terbuka oh mau nulis tentang ini oh nanti akan tulis seperti ini sedikit demi sedikit Bapak Ibu padahal awalnya saya sama sekali gak tau seolah-olah kita itu ada di terowongan gelap Bapak Ibu gak tau di depan itu apa gak tau gak jelas mau kemana masih gelap Bapak Ibu tapi pelan-pelan tiba-tiba ada lihat cahaya ada cahaya wah sudah melihat ada ujungnya Bapak Ibu meskipun masih sedikit tapi paling tidak punya pengharapan wah itu itu sudah kelihatan sudah ada sinar sedikit itu arah yang mau saya sampai itu pengharapan Bapak Ibu itu pengharapan dan saya harap Bapak Ibu kita juga bisa melihat dan punya pengharapan seperti itu jika kita punya persoalan yang saat ini kita rasakan kok gak selesai-selesai kok begini-begini terus mungkin dalam keluarga mungkin dalam pekerjaan apapun itu dalam relasi kita ingat bersama dengan Tuhan ya apapun bisa terjadi tidak ada yang mustahil dan ketika Tuhan hadir mari bawa persoalan kita kepada Tuhan dan Tuhan akan menolong kita mengatasi itu walaupun tidak selalu seperti yang kita mau tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan tapi mari Bapak Ibu kita belajar bersandar dan terus berpegang di dalam iman kita itulah Bapak Ibu ujian dan tantangan kita sebagai orang percaya ya ada Tuhan bersama dengan kita amin Bapak Ibu ya mari kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati